Saat ini, publik Indonesia digajutkan dengan kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah periode 2015-2022 yang sedang menjadi sorotan. Pasalnya, nilai kerugian negara diprediksi mencapai 271 triliun dan disebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya memang korupsi masih menjadi salah satu berita yang rutin menghiasi Indonesia. Pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan mengatasinya Beberapa study menekankan pentingnya peran pemimpin dalam mengatasi korupsi di sebuah negara. Transparansi Internasional misalnya, dalam The Riddle Roll in Combating Corruption, menekankan bahwa pemimpin negara memegang peranan vital dalam memerangi korupsi melalui komitmen yang jelas terhadap anti-korupsi. Pembangunan lembaga anti-korupsi yang kuat, dan promosi budaya transparansi serta akuntabilitas. Ini selaras dengan Alberto Alesina dan Dani Rodrik dalam penelitian mereka, Does Leadership Matter for Economic Growth, mengidentifikasikan bahwa pemimpin berkualitas tinggi cenderung mengadopsi kebijakan anti-korupsi yang efektif yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Lantas, bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan sebagai pemimpin? Mari kita belajar dari salah satu negara dengan tingkap korupsi terendah di dunia di tahun 2023 ini, yaitu Denmark melalui salah satu pemimpinnya, yaitu Helle Thorning-Smith. Pengenalan Helle Thorning-Smith Helle Thorning-Smith adalah seorang politis di Denmark yang menonjol, dikenal karena perannya sebagai Perdana Menteri Denmark dari tahun 2011 hingga 2015. Sebagai wanita pertama yang menjabat posisi ini di negara tersebut, ia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang berkomitmen terhadap transparansi, efisiensi, dan perbaikan sosial. Sebagai pemimpin Partai Sosial Demokrat dan kemudian sebagai Perdana Menteri, Thorning-Smith menghadapi tantangan ekonomi, politik, namun berhasil memimpin Denmark dengan integritas dan dedikasi terhadap prinsip demokratis. Helle Thorning-Smith lahir pada 14 Desember 1966 di Rodeofe, Denmark. Ia menemukan pendidikan tingginya di Universitas Copenhagen, di mana ia mempelajari ilmu politik. Thorning-Smith tidak hanya menekuni studi di tanah airnya, ia juga mengambil bagian dalam program internasional yang menawarkan perspektif global tentang politik dan hubungan internasional. Ia kemudian melanjutkan studinya di College of Europe di Bruges, Belgia, institusi yang dikenal menghasilkan banyak politisi dan penjabat Uni Eropa. Karir politik Thorning-Smith dimulai setelah ia kembali ke Denmark dari Belgia. Ia terpilih menjadi anggota Parlemen Denmark dari Partai Sosial Demokrat. Kepemimpinannya yang kuat dan kemampuannya dalam mengartikulasikan kebijakan politik mendorongnya naik cepat dalam jajaran partai tersebut. Pada tahun 2005, Thorning-Smith terpilih sebagai pemimpin Partai Sosial Demokrat menjadikannya salah satu tokoh terkemuka dalam politik Denmark. Di bawah kepemimpinannya, partai tersebut mengadvokasi berbagai isu, termasuk perbaikan hak pekerja, kebijakan sosial yang lebih inklusif, dan peningkatan kualitas sistem pendidikan dan kesehatan publik. Thorning-Smith mencapai puncak karir politiknya ketika ia terpilih sebagai Perdana Menteri Denmark pada tahun 2011, menandai sejarah sebagai wanita pertama yang membangun jabatan tersebut. Selama masa jabatannya, ia membinkan koalisi pemerintah yang fokus pada reformasi ekonomi, mengatasi tenangan keuangan yang lebih dari Denmark, dan memperkuat kesejahteraan sosial. Ia juga dikenal karena kebijakannya yang pro-Eropa dan pandangannya yang progresif mengenai isu-isu global, termasuk perubahan iklim dan hak asasi manusia. Dalam memerangi korupsi, pemerintah hanya menekankan pentingnya transparasi dan akuntabilitas di sektor publik dan swasta. Hela Thorning-Smith memang dikenal sebagai pemimpin yang memimpin upaya dalam memerangi korupsi melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang memperkuat transparasi, akuntabilitas, integritas, dan lainnya. Walaupun Denmark sudah memiliki tingkat korupsi rendah, beberapa upaya yang juga dilakukan di bawah kepemimpinannya untuk memelihara dan menjaga standar tersebut, antara lain yang pertama adalah penguatan transparasi dan akuntabilitas. Yaitu, dengan adanya Undang-Undang Akses Informasi, pemerintahan Thorning-Smith memperkenalkan atau memperkuat undang-undang yang meningkatkan akses publik terhadap informasi, memungkinkan warga negara dan media untuk lebih mudah mengawasi tindakan pemerintah. Ini termasuk inisiatif untuk memperbarui Undang-Undang Akses Informasi yang ada. Meskipun perubahan tersebut menerima kritik dari beberapa kelompok, namun niat untuk memperkuat transparasi tetap menjadi fokus dalam kebemimpinannya. Yang kedua, peningkatan pengawasan terhadap konflik kepentingan. Dengan adanya regulasi dan kebijakan, Thorning menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan di antara pejabat publik, memastikan bahwa keputusan pemerintah dibuat tanpa pengaruh pribadi atau keuangan yang tidak pantas. Yang ketiga, mendorong partisipasi publik dan keterlibatan. Dialog dengan masyarakat sipil ini penting, seperti menggalakkan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk LSM dan organisasi yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Keterlibatan ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi pada sektor publik. Reformasi di sini termasuk reformasi administrasi, yaitu melaksanakan reformasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tapi juga mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan membuat proses transparan dan kurang rumit. Dia juga memastikan adanya kerjasama internasional. Dia bekerjasama dengan berbagai komunitas, dengan berbagai organisasi korupsi internasional untuk upaya memerangi korupsi. Dan Denmark terus menjadi salah satu pendukung kuat inisiatif anti-korupsi internasional. Dan dia membagikan praktik tersebut dan belajar dari pengalaman negara lain. Yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran. Untuk menghindari korupsi, kita perlu memperkuat pendidikan dan kesadaran mengenai korupsi, menekankan pentingnya etik-etik dan etika dalam sektor publik dan swasta. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk pejabat publik, tetapi juga untuk generasi muda dengan tujuan membangun budaya anti-korupsi yang kuat. Kepemimpinan memang selalu punya peran krusial dalam mempengaruhi penegakan korupsi di sebuah negara. Untuk itu, kita dapat menyimpulkan, ada beberapa aset penting tentang bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi penegakan korupsi. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan berbasis nilai. Kepemimpinan yang berprinsip pada nilai-nilai integritas dan transparasi mendorong pembuatan dan implementasi kebijakan yang memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi. Pemimpin yang mendasarkan keputusannya pada nilai-nilai tersebut mampu menginspirasi perubahan positif dalam sistem pemerintahan dan sektor swasta. Yang kedua, peran role model. Pemimpin yang berintegritas menjadi contoh atau role model yang baik menetapkan standar berlaku bagi pecapat pemerintah dan masyarakat luas. Kepemimpinan dengan teladan ini mendorong budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab yang sangat penting dalam mencegah korupsi. Yang ketiga, peningkatan transparasi dan akuntabilitas. Kepemimpinan yang transparan dan menerima pengawasan pabrik dengan baik memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dapat diakses dan dipertanggung jawabkan. Ini menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk korupsi karena ada pengawasan yang lebih besar dari media dan masyarakat. Yang keempat, reformasi sistemik. Pemimpin yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi seringkali menginisiasi reformasi sistemik yang dirancang untuk menghilangkan celah dalam sistem yang memungkinkan korupsi berkembang. Ini termasuk perubahan dalam prosedur pengadaan publik, manajemen keuangan, dan proses hukum. Yang kelima, memastikan keterlibatan masyarakat. Kepemimpinan yang mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah meningkatkan transparasi dan akuntabilitas. Dengan mendukung dialog terbuka antara pemerintah dan warganya, pemimpin dapat membangun kepercayaan dan mendukung inisiatif anti-korupsi dari bawah ke atas. Yang keenam adalah kerjasama internasional. Kepemimpinan yang memahami pentingnya kolaborasi internasional dalam memakai korupsi dapat memperkuat upaya demonstrik melalui pertukaran praktik terbaik, sumber daya, dan dukungan. Ini menunjukkan pengakuan bahwa korupsi seringkali merupakan masalah lintas batas yang memerlukan respon global. Kesimpulannya, kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keefektifan penegakan korupsi di sebuah negara. Kepemimpinan yang kuat, transparan, dan berintegritas tidak hanya mendorong implementasi kebijakan, tetapi juga membangun budaya anti-korupsi dalam pemerintahan dan masyarakat. Pemimpinan efektif adalah mereka yang dapat menginspirasi perubahan, mendorong partisipasi publik, dan memastikan bahwa tindakan pemberantasan korupsi dijalankan dengan konsisten dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!